Nah yang diangkat mengalami rapture dalam bahasa Inggris, itu akan bertemu Yesus masuk ke dalam sorga, sedangkan yang ditinggalkan akan masuk di dalam masa aniaya anti-Kristus. Orang yang tidak mau menyembah dia sebagai Allah akan dibantai. Tanda 666 akan diberlakukan kepada semua orang di dunia, dan yang tidak mau mereka akan dipancung. Tapi orang yang pakai tanda itu menurut Alkitab akan muncul baharah bisul jahat yang mematikan dan mereka akan dicampakkan di dalam api neraka. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengangkatan. Taukah sahabat, ternyata tidak semua orang Kristen diangkat Tuhan pada waktunya. Mengapa demikian? Dan apa ciri-cirinya orang yang diangkat Tuhan? Mari kita bahas, semoga memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pengangkatan di akhir jaman. Saudara kita sedang hidup pada bagian terakhir dari akhir jaman, dan kita tetap tahu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, firman Tuhan berkata, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, baca bersama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berjanji, dia naik ke sorga untuk mempersiapkan rumah bagi kita. Dan kalau dia sudah siap, maka dia akan menjemput kita dan mengangkat kita masuk ke dalam rumahnya. Kapan itu terjadi, tidak seorang pun yang tahu. Karena dalam Matthew 24, ayat 36, Yesus berkata, Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Karena tidak akan ada orang yang tahu, hanya Bapak sendiri, kita pun tidak boleh bersikap sok tahu. Makanya kita tidak boleh menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Mereka-reka, menghitung-hitung kira-kira Tuhan datangnya kapan. Tapi jadilah tim penyambutan kedatangan Tuhan. Artinya Tuhan, kapanpun engkau mau datang, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kami siap menyambut engkau. Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Amin saudara. Apa saja tanda-tanda zaman, ada banyak yang dicatat dalam Alkitab. Beberapa saya sebutkan. Yang pertama, akan ada penyesatan, munculnya mesias palsu. Ajaran-ajaran palsu. Apalagi dengan perkembangan melalui sosial media yang masif. Maka orang bisa menyampaikan ajaran-ajaran yang dianggap benar, tapi ternyata palsu. Dan ini harus kita waspadai. Yang kedua, perang, gempa bumi, kelaparan akan terjadi. Matius 24, ayat 6 dan 7 berkata begini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tapi salah satu yang kita juga harus waspadai adalah kabar-kabar tentang perang. Sudah hampir satu bulan, konflik di Israel belum menemukan titip terang untuk gencatan senjata. Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Lalu Israel membalas dengan luar biasa, dan sekarang dunia sedang bergecolak, panik dengan situasi yang ada. Pertanyaannya, bisakah konflik Israel ini memicu perang dunia ketiga? Karena, bila Israel didukung oleh Amerika dan sekutu-sekutu negara barat. Lalu kemudian, Palestina disupport oleh Iran. Lalu ada Rusia, dan juga negara-negara yang lain yang bersekutu dengan dia. Maka bisa saja konflik dunia itu terjadi. Yang ketiga adalah penyakit menular. Lukas 21 ayat 11 mencatat hal ini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar itu penyakit menular dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudara, dunia baru saja dihantam oleh COVID. Banyak sekali orang mati, termasuk di Indonesia, termasuk di kota ini. Apakah tidak mungkin ada penyakit menular yang lebih berbahaya? Selain COVID, kita tidak pernah tahu. Mungkin saja akan terjadi, bahkan yang lebih mematikan. Kita berdoa, jangan terjadi. Tanda yang berikutnya adalah aniaya. Dan karena penganiayaan banyak orang Kristen, KTP akan murtad. Karena mereka mengikut Yesus supaya kaya, supaya sukses, supaya berhasil. Bukan karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika dipepet oleh berbagai hal, mereka punya sifat seperti Judas Iskariot, si pengkhianat itu. Ketika gereja dirusak, dihancurkan, dibakar, ibadah, diporak-porandakan. Itu menjadi kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Karena Matius 24 ayat 14 menunjukkan satu tanda yang lain. Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Nah kalau tanda-tanda zaman sudah nyata, berarti Tuhan akan segera datang. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan datang itu dalam dua tahap yang berbeda. Saudara-saudara, tahap yang pertama kita lihat, dikatakan dalam Yonah 14 ayat 3, bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput umatnya. Saya bacakan lagi, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maksudnya di sorga, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Berarti Yesus dari sorga akan datang menjemput kita, mengangkat kita yang ada di dunia, dan tinggal bersama dengan dia. Tapi kalau kita baca Yudas fasal pertama ayat 14, dikatakan demikian, Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henoh keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan siapa? Beribu-ribu orang kudusnya. Loh, yang pertama tadi dikatakan Tuhan datang dari sorga, menjemput umatnya, menjemput orang kudusnya yang ada di dunia. Tapi yang kedua, kenapa dikatakan dia datang bersama orang-orang kudusnya? Berarti ada kedatangan tahap pertama waktu Yesus datang di awan-awan, tidak menjejakkan kaki di bumi, lalu kita diangkat ke awan-awan, ke sorga, lalu setelah kurun waktu tertentu, Yesus datang lagi dengan kita orang percaya yang sudah diangkat, datang kembali ke dunia. Dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 dikatakan, dia akan datang seperti pencuri, jadi tiba-tiba enggak ada yang tahu, apa ada pencuri bilang-bilang, eh nanti malam ya siap-siap jam 12 malam, saya akan datang, tolong siapkan semua harta bendamu, saya supaya lebih gampang ambilnya. Kan tidak saudara sekalian, tiba-tiba mendadak, sekonyong-konyong, tapi Wahyu 1 ayat 7, dikatakan Yesus akan datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Nah berikutnya, dia akan datang di awan-awan, untuk mengangkat orang yang percaya, itu yang disebut sebagai rapture dalam bahasa Inggris, atau harpazo dalam bahasa Yunani. Dan tahap yang kedua, setelah kurun waktu tertentu, dia akan menjejakan kaki di bumi. Bahasa Yunaninya adalah parousia, untuk mendirikan kerajaan milenium, kerajaan seribu tahun di bumi ini. Jadi kalau pengangkatan itu terjadi, suami istri sedang tidur, satu percaya, satu tidak percaya, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kalau suaminya yang diangkat, bajunya yang ketinggalan, saudara-saudara, istrinya bingung kemana, kok suami saya gak ada ya, dicari-cari tidak ada. Karena kedatangan Tuhan itu, mendadak, mengangkat orang percaya, dan tidak semua manusia melihat dia. Tetapi saudara, pada tahap yang kedua, semua orang akan melihat Tuhan. Dia datang sebagai raja, dia akan menjejakan kami, menjejakan kaki di bumi, mendarat di bukit zaitun, yang ada di Israel. Dia akan mengakhiri masa anti-Kristus, yang memerintah, dan kemudian dia akan mendirikan kerajaan seribu tahun damai di bumi, dengan ibu kotanya, Yerusalem, yang ada di Palestina. Jadi apa yang paling dekat dengan kita, bukan kiamat. Kiamat masih jauh, saudara. Yang paling dekat dengan masa hidup kita adalah, pengangkatan orang percaya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan seangka kalah Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. 17 bersama-sama, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita, akan selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi peristiwanya, ketika, sangka kalah Allah berbunyi, Tuh! Penghulu malaikat, Mikael berseru, mungkin dia teriak, Yesus datang! Maka Yesus datang di awan-awan. Lalu kita bilang, yang pertama, orang mati di dalam Kristus akan bangkit. Kalau saudara punya orang tua, punya keluarga, yang meninggal dalam iman kepada Kristus, tidak perlu berduka cita, seperti orang yang tidak punya pengharapan, karena mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kubur akan terbelah, orang-orang percaya akan bangkit. Saudara-saudara, dan orang percaya yang masih hidup, tidak akan mati, tapi diubahkan dalam sekejap mata, mengenakan tubuh kebangkitan, atau tubuh kemuliaan. Jadi, kalau saudara dan saya, masih hidup, pada waktu Yesus datang, kita tidak akan pernah mati. Karena apa? Kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh, seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, setelah dia bangkit dari antara orang mati. Selanjutnya, yang dibangkitkan dan diubahkan, akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, orang mati yang beriman kepada Kristus, orang hidup yang percaya tidak mati, langsung diubah dalam sekejap mata. Pakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, lalu diangkat Tuhan menyongsong di angkasa. Jadi, tiba-tiba hilang. Nah, yang diangkat mengalami rapture, dalam bahasa Inggris, itu akan bertemu Yesus masuk kelam sorga, sedangkan yang ditinggalkan, akan masuk di dalam masa aniaya anti-Kristus. Yang akan memerintah, menurut Daniel 9.27, 7 tahun. 3,5 tahun, dia masih agak lunak, baik Allah didirikan kembali di Yerusalem, tapi 3,5 tahun berikutnya, itu masa aniaya besar. Orang yang tidak mau menyembah dia sebagai Allah, akan dibantai. Tanda 666, akan diberlakukan kepada semua orang di dunia, dan yang tidak mau, mereka akan dipancung. Tapi orang yang pakai tanda itu, menurut Alkitab, akan muncul baharah, bisul jahat yang mematikan, dan mereka akan dicampakkan di dalam api neraka. Lalu yang diangkat itu siapa? Yang sudah lahir baru. Karena orang lahir baru, ada roh kudus di dalam hatinya. Alkitab berkata, orang tidak mungkin mengakui Yesus itu Tuhan, kalau bukan roh kudus, yang menyatakannya. Pertanyaannya, waktu pengangkatan gereja, itu kapan? Nah, saya harus terus terang, ada beberapa penafsiran yang berbeda-beda di sini. Yang pertama, ada yang berpikir bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa antikristus. Disebut pre-tribulasi. Tribulasi itu tribulation. Masa kesusahan. Sebelum masa kesusahan, sebelum antikrist muncul, maka kita akan diangkat. Ini yang paling enak. Kalau bisa milih, saya juga milih ini, saudara-saudara. Dasarnya, antikristus tidak akan menyatakan diri, sampai yang menahannya disingkirkan. Dan gereja tidak disebutkan ada dalam masa kesusahan besar. Secara rahasia, roh antikrist itu sudah bekerja di mana-mana. Banyak sekali orang yang menolak kristus. Membenci kekristenan. Tetapi masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Orang percaya di dunia, yang dipenuhi dengan roh kudus. Kita adalah terang dunia, sehingga gelap tidak bisa mencapai klimaksnya. Tapi kalau orang percaya itu sudah diangkat, istilah di sini disingkirkan, dari muka bumi ini, barulah si penduraka, si antikrist itu akan muncul. Yang kedua, saudara, ada yang berpikir bahwa pengangkatan itu akan terjadi di tengah masa aniaya. Setelah antikrist memerintah, tiga setengah tahun, nomor dua. Saudara-saudara, jadi kita melihat, ini disebut sebagai mid-tribulasi. Mid-tribulation. Jadi di pertengahan pemerintahan antikrist yang tujuh tahun, maka orang-orang percaya akan diangkat. Nah kalau saudara baca kitab wahyu, ada tiga penghukuman besar Allah yang masing-masing, satu paketnya itu tujuh macam. Dan itu akan terjadi ke dunia ketika antikrist memerintah. Penghukuman Tuhan itu disebut sebagai tujuh materai, tujuh sangka kala, atau tujuh nafiri, dan tujuh cawan. Dan kalau dikatakan bahwa nafiri atau sangka kala, Allah harus berbunyi, baru kemudian Tuhan datang, berarti bukan di awal, pre-tribulation, tapi kemungkinan adalah mid-tribulation. Belum sampai cawan. Sesudah materai, berarti di tengah. Ketika sangka kala Allah, hukuman Allah dibunyikan, sangka kala yang terakhir. Ini masuk akal, saudara-saudah. Jadi orang percaya akan masuk dulu masa antikrist, tapi ketika mau kejam-kejamnya kita diangkat. Mid-tribulation. Yang ketiga adalah pengangkatan di akhir masa antikristus. Disebut sebagai post-tribulasi. Post-tribulation. Dasarnya adalah mereka percaya bahwa kedatangan Yesus hanya satu tahap, bukan dua tahap. Jadi begini, begitu Yesus datang di awan-awan, ini menurut yang ketiga, kita akan diangkat, ketemu Yesus di angkasa, sesuai satu teseroni keempat, tapi gak lama langsung turun kembali ke bumi. Tafsiran keempat adalah pengangkatan akan terjadi beberapa kali, yaitu sebelum masa aniaya, atau bahkan selama masih aniaya itu beberapa kali. Ini disebut sebagai pengangkatan parsial. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya dia datang. Kita tidak menekankan teori pengangkatan manapun, tapi yang penting, kapanpun Tuhan datang, siap sedialah untuk menyambut kedatangannya. Siapa yang setuju? Berikan tebuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kalau sudah diangkat, ngapain? Apa yang akan terjadi setelah pengangkatan? Dua hal kita akan alami. Pertama, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi yang diangkat itu diadili, saudara. Namanya pengadilan Kristus, bahasa Yunaninya Bema. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, saudara-saudara, ini adalah penghakiman bagi orang percaya. Perhatikan ini. Yang diangkat itu orang Kristen lahir baru. Tidak ada orang non-Kristen, atau Kristen KTP, Kristen Tanpa Pertobatan yang diangkat. Lalu setelah diangkat, berarti orang yang sudah selamat, sudah lahir baru, kok diadili. Buat apa? Ini adalah penghakiman bagi orang percaya. Dimana perbuatan dan motivasi, mengapa kita melakukan hal itu? Oh saya melayani. Tapi motivasinya tidak benar. Demi uang, tidak mau kalah sama orang lain. Emang cuma dia yang bisa pelayanan? Saya juga bisa. Itu akan diuji. Dan kalau motivasinya tidak benar, kita gak akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Kalau motivasinya tulus, maka kita mendapatkan pahala dari Tuhan. Ini bukan untuk mengadili dosa, dan menentukan manusia ke neraka atau ke sorga. Jadi ini tidak berkaitan dengan keselamatan. Ini adalah pengadilan untuk menentukan pahala. Apakah kita mendapatkan pahala, yang disebut mahkota dalam akitab atau tidak? Coba kita baca 1 Korintus 3, ayat 12-15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan apa? Upah, pahala, reward, berupa mahkota. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Dari sini kita harus lihat, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi pahala, upah, reward, mahkota, ditentukan dari perbuatan iman. Setelah kita diselamatkan. Yang terakhir, yang kedua, orang yang diangkat setelah dibagi-bagi mahkota, dapat mahkota atau tidak, artinya dia akan memerintah bersama dengan Kristus atau tidak, dalam wilayah yang lebih luas atau tidak, maka kita akan masuk dalam sebuah pesta. Namanya pesta kawin anak domba. Ini bukan pesta makan ayam goreng, nasi goreng, tapi pesta rohani bersama dengan Yesus. Pernikahan Kristus dan jemaatnya di sorga ini menunjukkan persekutuan yang intim antara Kristus dan jemaatnya yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Kristus kan mempelai pria di sorga, kita kan mempelai wanita, ada di dunia, masih terpisah. Di dunia gereja ditekan, dianiaya, tapi waktu diangkat, kita bersama dengan dia. Waktu turun kembali, bersama dengan Yesus. Waktu Yesus memerintah dalam kerajaan seribu tahun, kita akan selalu bersama dia. Waktu ada langit dan bumi baru, kerajaan kekal, kita juga akan bersama-sama dengan dia. Itulah yang disebut pesta kawin anak domba, dimana kita orang percaya tidak akan pernah terpisahkan lagi dari Yesus Kristus. Dan hal kita berkata pakaian yang dikenakan adalah kain lenan halus, yang putih bersih, yang bicara soal kekudusan. Oleh sebab itu, sahabat kotbah populer, ada tiga poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Allah datang. Menjemput orang percaya atau mengangkat orang percaya. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan harmonis. Pastikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berjaga-jaga pasti akan mencintai Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jangan sampai imanmu goyah, sahabat. Banyak hal yang bisa iman kita goyah. Secara umum adalah harta, tahta, dan cinta. Terkadang ketiga hal tersebut bisa menggeser Tuhan Yesus di hati kita. Jadi dunia ini sangat mengerikan. Dan iblis selalu berupaya untuk menghancurkan iman orang percaya. Supaya mereka tidak siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Supaya orang tidak fokus untuk menjaga hubungannya dengan Tuhan. Alhasil banyak anak Tuhan jatuh dalam dosa dan mempengaruhi anak Tuhan yang lain untuk jatuh dalam dosa juga. Yang kedua, kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Apa maksudnya? Apabila sahabat sudah beriman penuh kepada Kristus dan percaya sudah diselamatkan, maka keselamatan yang kita peroleh itu juga dialami oleh orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita. Apabila mereka belum mengenal Kristus, belum menerima Kristus, maka mereka harus mendengarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan menuntut orang untuk bertobat menerima Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya ada dalam Kristus. Kisah para rasul pasal 4 ayat 12 keselamatan hanya melalui nama Yesus dan Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ketemu dengan Bapak atau dengan istilah lain, kesorga harus melalui Tuhan Yesus. Untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil, itu juga bagian dari perintah Tuhan yang sangat tegas dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 yang dimana setiap orang percaya murid Kristus diminta untuk menjadikan semua bangsa untuk menjadi murid Kristus. Mereka harus dibatis dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Mereka juga harus menerima ajaran-ajaran yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus atau dari firmannya. Jadi, Injil harus diberitakan kapan saja, dimana saja, dalam situasi apa saja, dan kepada siapa saja. Selagi ada waktu, beritakan firman. Karena Injil yang kita beritakan merupakan tanda terakhir bahwa Tuhan Yesus akan benar-benar datang menjemput orang percaya. Yang ketiga, bagi sahabat yang belum bertobat mendengarkan pesan ini, buka hatimu, Tuhan mengetuk, Tuhan memberikan kesempatan bagimu untuk berpaling, untuk bertobat dari keyakinan yang lama atau dari kehidupan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terimalah kebenaran firman Tuhan, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, akui dosamu, pastikan Tuhan mengampuni dosamu, minta roh kudus bantu untuk mengingatkannya, dan berjanjilah untuk tidak hidup dalam dosa lagi seperti yang kamu lakukan di masa lalumu. ingat sekali lagi, jalan keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia untuk mati di salib, menebus dosa manusia, dan manusia yang percaya akan diselamatkan. Apa yang kita alami, akhir-akhir ini sahabat, semua adalah tanda zaman, bahwa Tuhan akan mengakhiri segala zaman, dan iblis akan dihancurkan, dan kita yang percaya akan bahagia selamanya, akan sukacita selamanya, karena tinggal bersama Allah. Tinggal di surga, memerintah bersama Allah. Dan terakhir sahabat, ingat baik-baik, bahwa iblis tidak akan tinggal diam, dia akan bekerja keras, menjelang akhir, kepada orang-orang beriman. Dia tahu, dia akan segera dihukum oleh Allah, sehingga dia mencari teman, untuk tinggal di neraka. Sebenarnya neraka itu, diciptakan Allah bukan untuk manusia. Itu untuk iblis. Hanya saja, banyak manusia mengikuti jalan iblis, sehingga mereka pun ikut masuk ke neraka. Jangan, jangan, sekali-kali mengikuti iblis. Bagi sahabat yang sudah menggunakan jasa iblis, bertobatlah. Akhir-akhir ini, dia sangat ganas, menghancurkan keluarga, menghancurkan hamba-hamba Tuhan. Bahkan iblis bisa menyamar, seperti malaikat terang. Kita bisa terkecoh. Kita bisa tidak mengenalinya. Oleh sebab itu, alat pengukur yang baik, adalah firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pastikan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan, itu sama dengan sahabat, atau kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Saya pikir iblis itu hanya dua targetnya. Yang pertama, bisa membuat orang paling jahat di muka bumi. menghancurkan banyak manusia, membawa banyak manusia kepada iblis. Yang kedua, dia akan jadikan manusia untuk menjadi paling rohani, supaya sombong di hadapan manusia, dan menghakimi manusia yang lain. Intinya, kedua-duanya adalah kejahatan, kesombongan. Oleh sebab itu, hati-hatilah, belajarlah rendah hati, belajarlah dekat dengan Tuhan, belajarlah, mengandalkan Tuhan, bahwa kekuatan kita tidak ada apa-apanya, kecuali kekuatan Tuhan. Kiranya, sahabat dimanapun berada, disertai Tuhan, sampai maranata. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.